PENGAMANAN PULAU KECIL yang berbatasan dengan negara Filipina. Adapun Satgas OPS PAM Puter ini disebar di lima pos Satgas meliputi Pulau Marore, Kawaluso, Miangas, Marampit, dan Kabaruan. Tiba di Pelabuhan Bitung, puluhan personil TNI yang dipimpin Letu CBA Hasan Basri selaku Komandan Peloton Anggota Yonif 711 Raksatama disambut oleh Kasi Ops Korem 131 Santiago, Kolonel Infantri Akototo. Saat turun dari kapal personil TNI ini diwajibkan menerapkan prosedur protokol pencegahan COVID-19 yang berlaku di Pelabuhan Bitung seperti mencuci tangan dengan sabun, mengukur suhu tubuh, dan penyemprotan disinfektan untuk setiap barang bawaan dari tempat mereka bertugas. Peluhan personil TNI pun diperangkatkan menuju Manado dan langsung diarahkan untuk mengikuti rapi tes di Kodam 13 Merdeka bersama petugas kesehatan dari rumah sakit Robert Walter Mongin Sidi demi memastikan kondisi kesehatan mereka. Usai mengikuti perperiksaan rapi tes, personil Satgas PAM Puter ini diperiksa petugas untuk memastikan bawa material yang dibawa saat bertugas dalam kondisi aman dan lengkap. Selanjutnya, personal TNI ini diwajibkan untuk menjalankan karantina mandiri selama 14 hari. Satgas PAM Puter 2019 ini kemudian digantikan dengan Satgas Ops PAM Puter tahun 2020 yang sebelumnya telah diberangkatkan menuju daerah perbatasan di dua kabupaten Kepulauan, yakni Talaut dan Sangihe. Yanemeke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih.